Yang pemirsa terkait hearing antara Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia atau POPTI Cabang Jambi dengan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada Senin pagi, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Maria Magdalena menuturkan pihaknya akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Abdul Manap yang merupakan Rumah Sakit Senter Rujukan Pasien Thalassemia. Dirinya juga mengatakan bahwa DPRD Kota Jambi akan terus mengawal para pasien agar mendapatkan pelayanan terbaik dalam penanganan thalassemia. Menanggapi terkait hearing oleh Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia atau POPTI Cabang Jambi dengan Komisi 4 DPRD Kota Jambi Senin pagi, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menuturkan pihaknya telah mendengar keluhan-keluhan dari para orang tua penyandang thalassemia tersebut di mana aktivitas mereka selama ini adalah melakukan transfusi darah dalam upaya penanganan thalassemia tersebut. Namun mereka mengeluhkan belakangan ini pelayanan thalassemia tersebut terputus dengan surat pemberitahuan dari Rumah Sakit Abdul Manap yang merupakan Rumah Sakit Senter Pelayanan Penyakit tersebut. Maria juga menuturkan bahwa pihaknya telah menanyakan kebutuhan utama para penderita thalassemia. Dirinya juga mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan jawaban terkait keluhan POPTI ini dan selanjutnya Komisi 4 DPRD Kota Jambi juga akan memanggil pihak Rumah Sakit Abdul Manap untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan tersebut. Ya jadi kami tadi sudah ke pertemuan dengan beberapa orang tua dan juga dibawa anaknya bahwa mereka memang rutinitasnya transfusi darah dan itu tidak sama masing-masing pasien jumlah komposisi masuknya ke darahnya itu dan tidak sama juga sekian hari-sekian harinya. Namun mereka kemarin terputusnya dengan pemberitaan dan surat dari Rumah Sakit Mereka mengadukan ke DPRD Kota khususnya di Komisi 4. Nah kami sudah menanyakan hal itu kepada mereka bahwa apa sih kebutuhan sebenarnya thalassemia ini. Nah ini kami belum bisa kasih jawaban karena kami sedang nanti jam 1 akan bertemu dengan Pemba Sakit Abdul Manap. Tapi kami hanya tadi sebagai informasi thalassemia itu seperti apa kebutuhannya. Nah sambil kita nanti mencari solusinya karena ini termasuk penyakit genetika dan ini rutin perawatannya. Berarti yang dikeluhkan mereka tadi terkait apa Kak? Mungkin rumah sakitnya atau persediaan darah itu seperti apa Kak? Tidak ada mereka jawab karena apa mereka kan juga tidak tahu. Ini kita tidak tahu nih regulasi dari pusat dari BPJS atau kadar rumah sakit atau apa gitu. Kita tidak tahu ada persediaan karena pertemuan dengan rumah sakit kan nanti siang jam 13.00. Artinya kita bakal kawal terus Kak ya sampai mereka benar-benar terjaga dapat transfusi dan kebutuhan? Karena ini kebutuhan ya, kebutuhan manusiawi. Artinya kami kan kita semualah. Mungkin kalau kita ngalami seperti itu ya pasti kita harus berusaha pahaya untuk mencari transfusi darah itu ya. Maria menambahkan pihak DPRD Kota Jambi akan terus mengawal terkait persoalan penanganan talasemia ini khususnya di Kota Jambi agar para penderita talasemia mendapatkan pelayanan yang terbaik.